Halo semuanya, aku Rian Balik lagi di channel aku Kemarin-kemarin banyak banget yang nanyain Bang, kapan bikin video hormat lagi bang? Bang, udah gak upload video hormat lagi bang? Video hormat udah punah bang? Oke guys, karena banyak banget yang request buat aku bikin video hormat lagi Jadi hari ini gue stop dulu bikin video hore Dan gue bikin video hormat Yeeeeh Tapi episode hormat yang kali ini Itu agak sedikit berbeda dengan video-video hormat yang udah pernah aku buat sebelumnya Karena di video hormat kali ini Gue gak ngebahas sesuatu yang sifatnya paranormal Tapi jauh lebih real daripada itu Karena terkadang Manusia itu dalam beberapa hal Bisa lebih menyeramkan Daripada Makhluk-makhluk takasat mata Gue personally udah cukup sering stay di hotel Seperti yang bisa kalian lihat Di playlist sore Disitu gue hampir tiap minggu Selalu nginep di hotel buat bikin konten Bahkan gue pernah satu pengalaman Nginep 5 malam berturut-turut di 5 hotel yang berbeda Gue yakin diantara kalian juga pasti udah banyak yang pernah stay di hotel Apalagi kalau pas kalian berpergian ke luar kota Pasti hotel itu dijadikan pilihan utama Untuk tempat menginap Tapi Gue nih kadang-kadang Kalau misalkan pas lagi masuk ke kamar hotel gitu ya Sempet terbersih beberapa hal di benak gue gitu Apakah di kamar ini pernah terjadi sesuatu Atau ada sesuatu hal yang pernah terjadi di kamar ini yang gue gak tau Atau jangan-jangan justru kejadian itu dirahasiakan oleh pihak hotel Kepada setiap tamu yang menginap disitu Selama melakukan proses research untuk video ini Gue baca banyak banget berita Dan sebenernya yang gue temuin itu gak cuman lima Tapi ada banyak banget kasus pembunuhan yang terjadi di hotel Dan jujur itu bikin gue sangat sedih banget Karena jumlahnya itu banyak banget teman-teman Gak bisa gue masukin semuanya dalam satu video Karena hampir setiap hari itu ada terus kejadian seperti itu Dan di video kali ini gue udah meresearch dan ngerangkum Lima kamar hotel yang dulunya pernah terjadi tragedi pembunuhan disitu Jadi menurut gue informasi ini itu penting banget Karena siapa sih yang mau nginep di kamar yang dulunya pernah terjadi tragedi pembunuhan disitu Gue sendiri nih kalo gue disuruh nginep disitu gue gak mau Dan gue yakin viewers gue semuanya juga pasti gak mau dong nginep di kamar itu Gak cuman kita guys Tapi staff dan mungkin owner hotelnya juga kalo misalkan disuruh nginep di kamar itu Dia juga gak bakal mau Menurut gue informasi ini tuh wajib banget buat kalian tau Supaya ketika kalian ada merencanakan untuk nginep di hotel Kalian bisa tau kalo misalkan di hotel itu dulunya pernah terjadi sesuatu atau enggak Pastikan kalian share video ini ke temen-temen kalian, ke keluarga kalian, ke sahabat kalian, pacar, temen dekat dan lain-lain Supaya mereka juga tau kalo misalkan kamar-kamar ini menurut gue udah tidak layak untuk ditempatin Tapi sayangnya hotel-hotel yang bakal gue sebutin di video-video ini Hampir semuanya masih beroperasional sampai sekarang Dan karena disini gue sangat menghargai usaha orang lain Gue juga sangat menghargai bisnis orang lain Demi kenyamanan bersama, nama hotelnya akan gue kasih inisialnya saja Jadi gue tidak akan sebutkan nama hotelnya secara detail dan lengkap Tapi kalo misalkan kalian pengen tau banget tentang berita aslinya Kalian bisa googling dan kalian pasti temuin beritanya Karena beritanya udah banyak banget disitu Atau misalkan kalian males googling Gue yakin di komen di bawah Pasti banyak banget yang udah kasih tau jawaban dari inisial-inisial hotel yang gue sebutin ini Oke gak usah lama-lama kita langsung mulai aja dari kamar yang pertama Kamar 211 di Hotel O di Karawang Kejadian ini masih hangat temen-temen Termasuk masih baru karena kejadiannya baru 6 Oktober 2019 yang lalu Hotel ini ada di Jalan Ahmadiyani Which is di Jalan Protokol Dan gue masih inget Dulu gue pernah stay selama kurang lebih 2-3 bulan di Karawang Pas gue kuliah Waktu itu gue magang di salah satu perusahaan yang pusatnya ada di Karawang Dan gue pernah ngelewatin hotel ini di depannya temen-temen Jadi ceritanya ada seorang wanita berusia 28 tahun yang bekerja sebagai wanita tunasusila Dan biasa menjajakan layanannya secara online Pada hari itu dia menyewa sebuah kamar untuk melayani pria-pria yang sudah membuat janji dengannya sebelumnya Dia datang ke hotel ini sekitar jam 5 sore Dan dia mulai melayani pria-pria hidung belang yang sudah membuat janji dengannya Sampai pada jam 11 malam giliran salah seorang pria yang juga sudah membuat janji dengannya datang Di tengah-tengah mereka melakukan aksinya mereka terlibat cekcok Karena si perempuan ini tidak mau melayani lebih lama lagi Dan karena pria ini tersinggung dengan perkataan perempuan ini Dia marah kemudian membekap wanita ini dengan banta dan mengikat tangannya Jadi keesokan harinya staf hotel menemukan wanita ini sudah tidak bernyawa Dengan posisi badan yang tertelungkup dan tangan terikat Sedangkan pelaku pria tersebut sudah kabur Dan 6 hari kemudian pria tersebut ditangkap di daerah Bekasi Di tempatnya dia bekerja sebagai kuli bangunan Kamar 209 di Hotel BT di Makassar Kejadiannya terjadi pada 11 April 2019 yang lalu Lagi-lagi kasus ini gak jauh-jauh dari kasus prostitusi Ada seorang mahasiswi yang masih berusia 18 tahun Dan teman prianya yang masih berusia 20 tahun Yang juga sekaligus menjadi mucikarinya Jadi si cowok ini yang bertugas buat nyariin pelanggan buat mahasiswi ini Suatu hari pria ini menemui cewek ini di kamar hotel Dan memberi tahu kalau teman prianya ada yang mau memakai jasanya Tapi ternyata temannya itu membatalkan pertemuan itu Merasa kesal si cewek ini marah dan memaki-maki ke pelaku Si pria ini tidak terima Dia mengeluarkan senjata tajam Mendorong pelaku Menutup kepalanya dengan bantal Dan menikam dengan senjata tajam Setelah itu pelaku mengambil handphone dan motor korban Lalu melarikan diri Dan pisau tadi disimpan di bawah kasur di kamar 209 Kurang lebih seminggu kemudian Doi ditangkap Pembunuhan ini cukup sadis karena ditemukan 27 luka tusukan Kamar 720 di Hotel B, Sawah Besar, Jakarta Pusat Nah ini nih yang ketiga Buat kalian yang tinggal di Jakarta Atau mungkin kalian yang sering berpergian ke Jakarta Hotelnya ini Hotel Bintang 3 Dan ada di Jalan Kartini Raya Kalau yang ini pelaku dan korbannya bukan orang Indonesia Tapi warga negara asing Kejadiannya tahun lalu sekitar Mei 2018 Jadi ada sepasang suami istri yang menginap disitu Sang suami merupakan warga negara Mali, Afrika Dan istrinya merupakan warga negara Thailand Suaminya sudah lebih dulu datang ke Indonesia Dengan tujuan untuk mencari pekerjaan Selang sehari istrinya kemudian datang Dan dijemput oleh suaminya di bandara Sesampainya di hotel mereka makan malam Dan selama makan malam mereka bercerita banyak hal Termasuk alasan kenapa sang istri tidak membawa handphone ke Indonesia Tapi sang suami tidak percaya begitu saja Dia merasa aneh karena Masa sih istrinya tidak membawa handphone ke sini Dan dia merencanakan untuk menggeledah tas istrinya Besok ketika istrinya sedang mandi Dan keesokan harinya ketika dicek Ternyata di handphone istrinya Dia menemukan banyak sekali chat mesra Dengan pria lain Si pria ini cemburu dan langsung kalap Entah apa yang merasukinya Doi langsung berpikir untuk menghabisi istrinya saat itu juga Pria ini melihat ada seutas tali hitam di atas tas istrinya Dan dia mengambil tali itu Kemudian menjeratkan ke leher istrinya Tepat saat istrinya baru keluar dari kamar mandi Si pria ini sangat ketakutan sampai dia juga kencing di celana Si perempuan yang sudah tewas ini Diserat ke kamar mandi Dan mayatnya ditutup dengan handuk berwarna biru Si pria ini baru keluar dari hotel Keesokan harinya Jadi kayaknya si pria ini sempat tidur Di dalam satu kamar bersama dengan mayat istrinya Besoknya lagi Petugas hotel baru menemukan mayat istrinya ini Di dalam kamar mandi Petugas curiga Karena ketika diketuk tidak ada jawaban Dan petugas juga mencium bau busuk Dari dalam kamar tersebut Selang beberapa hari Pelaku yang tak lain merupakan suami korban Ditangkap di daerah Cianjur, Jawa Barat Kasus ini sempat heboh banget beberapa waktu yang lalu di Bali Ada seorang wanita yang bekerja sebagai SPK mobil Usianya 39 tahun dan sudah bersuami Lagi-lagi pelakunya seorang cowok yang berusia 33 tahun Yang juga sudah memiliki istri Pelaku mengaku ingin membeli sebuah mobil dari wanita ini Tapi entah kenapa mereka membuat kesepakatan untuk bertemu di sebuah hotel Mereka menyewa kamar hanya selama 2 jam dengan harga 60 ribu rupiah Dan baru check in sekitar jam 6 sore Mungkin setelah jam pulang kantor kali ya Tiba-tiba saja di dalam kamar wanita ini marah dan menampar pelaku Pelaku marah dan membekap mulut korban hingga tewas Kemudian pelaku kabur dan membawa mobil cewek ini yang ternyata sudah diincar doi Kemudian mobil itu digadaikan dan uangnya dipakai untuk melarikan diri kemana do Pukul setengah 10 malam petugas hotel mengetuk kamar untuk mengingatkan bahwa jam sewa sudah habis Tidak ada jawaban dari dalam kamar Petugas masuk ke dalam kamar dan mencoba untuk membangunkan korban Petugas sangat terkejut ketika menemukan wanita itu tidak bergerak dan mulutnya dibekap dengan handuk Dan terdapat bercak darah yang keluar dari mulut Dan ternyata si pria dan wanita ini berpacaran kurang lebih selama sebulan Sebelum mereka memutuskan untuk bertemu di hotel tersebut Pelakunya ditangkap pas lagi jalan kaki di jalan trans ratahan Yang dimana dia lagi dalam perjalanan ke rumah saudara istrinya Menurut warga sekitar hotel itu memang sudah terkenal sebagai hotel yang sering digunakan sebagai tempat prostitusi Kamar 317 di Hotel SR di Kabupaten Badung, Bali Dari hotel-hotel yang udah gue sebutin sebelumnya tadi Kebanyakan hotel-hotel biasa atau wisma atau penginapan yang kelas-kelas melati gitu teman-teman Tapi hotel yang kelima ini adalah hotel yang sangat mewah Yang sangat megah Yang mungkin merupakan salah satu hotel yang paling megah yang ada di Bali saat ini Pas gue proses research video ini Gue menemukan satu berita yang cukup mengejutkan Dan beritanya ini udah lumayan lama Kejadiannya sekitar Agustus 2014 yang lalu Jadi udah sekitar 5 tahunan Bahkan kalau kalian masih inget Tahun 2017 yang lalu Ada berita yang heboh banget Tentang kedatangan Raja Salman dan rombongannya ke Indonesia Dan beliau juga sempat menghabiskan waktunya untuk berlibur ke Bali Raja Salman juga menginap di hotel ini Nggak cuma Raja Salman tapi banyak banget orang-orang penting dan orang-orang terkenal yang juga sudah pernah datang ke hotel ini Salah duanya adalah Tom Holland yang jadi Spider-Man Dan Chris Hemsworth yang jadi Thor di film Marvel Tapi siapa sangka dibalik hotel semegah ini Ada satu kisah memilukan yang pernah terjadi di salah satu kamar di dalam hotel ini Pelaku dan korban bukanlah orang Indonesia Tapi warga negara Amerika Ceritanya ini cukup rumit dan sangat panjang Tapi gue akan coba untuk jelasin ke kalian dengan lebih sederhana Karena ceritanya ini kayak banyak drama keluarga gitu Ada seorang ibu dan seorang anak dari Amerika yang sedang berlibur ke Bali Si anak ini membawa serta pacarnya yang juga dari Amerika Malam hari sebelum pembunuhan terjadi Si ibu dan anak serta pacarnya ini sempat terjadi cek cok di lobi hotel tersebut Dikarenakan ibu ini meminta anak tersebut untuk membayar kamar hotelnya Karena ibu ini merasa sudah membayar tiket pesawat pacar anak tersebut dari Amerika ke Bali Dan mereka ini menginap di dua kamar yang berbeda Jadi ibunya kamar sendiri dan anak serta pacarnya itu satu kamar sendiri Dan ibunya ini pada waktu itu juga sangat shock karena mengetahui bahwa ternyata Anaknya ini tengah mengandung dua bulan hasil hubungannya dengan pacarnya tersebut Sebenarnya ibunya ini tidak merestui hubungan mereka berdua Tidak bertepuk sebelah tangan Anak perempuannya ini juga sangat tidak menyukai ibunya Anaknya ini mengaku bahwa dua minggu sebelum berangkat ke Bali Dia mendapat informasi bahwa ternyata ibunya lah yang membunuh ayahnya Pada tahun 2006 yang lalu pada saat mereka berlibur di Athena, Yunani Dimana pada saat itu anak ini masih berusia 10 tahun Ayahnya adalah seorang komposer musik jazz yang sangat terkenal dan kaya raya di Chicago, Amerika Awalnya anak perempuan ini sempat berkata kepada pacarnya untuk mencari pembunuh bayaran Dan akan memberikan imbalan sebesar 50 ribu dolar Tapi pacarnya ini menolak dan berkata tidak Kemudian anak ini berubah pikiran untuk membunuh ibunya dan melakukannya sendiri Seperti yang aku bilang tadi, ibunya ini sangat marah pada saat mengetahui bahwa anaknya tengah hamil dua bulan Mengandung hasil hubungannya dengan pacarnya tersebut Dan ibunya ini mulai mengatakan kata-kata rasis kepada pacar anak tersebut Sontak saja itu menyulut kemarahan mereka berdua Si cowok ini marah dia mulai melakukan tindak kekerasan kepada ibu dari pacarnya Ia menghajar ibu dari pacarnya itu menggunakan mangkuk buah yang terbuat dari logam Asbak dan fas bunga sampai pecah berserakan Dan ibunya pun langsung tewas di tempat pada waktu itu Berdasarkan hasil otopsi, ibu ini meninggal karena patah tulang leher Dan gak cuma sampai disitu, mereka juga sempat memesan sebuah taksi Dan meletakkan mayat ibunya itu di dalam koper Dan mereka meninggalkan koper itu di dalam bagasi taksi Setelah menunggu lama, ternyata mereka tidak kunjung datang Si supir taksi pun bingung Sekuriti hotel tersebut menyarankan koper itu untuk dibawa ke kantor polisi Karena di koper tersebut terlihat ada seperti bercak darah Dan dari sinilah kasus pembunuhan ini terungkap Di video Youtubenya, anak perempuan ini berkata bahwa Iyalah yang membunuh ibunya seorang diri Dimana ini sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan Yang mengungkap bahwa pacarnya lah yang membunuh ibu tersebut Dan anak ini hanya membantu saja Pacar dari anak tersebut dijatuhi hukuman 18 tahun penjara Dan anak perempuan itu dihukum 10 tahun penjara Pada tahun 2015, anak perempuan ini melahirkan buah hatinya Di dalam lapas Dan anak itu akan tinggal bersama ibunya selama 2 tahun Dan sampai sekarang mereka berdua masih menjalani masa tahanannya Oke guys, itu tadi kamar-kamar hotel Yang dulunya pernah menjadi lokasi bekas tragedi pembunuhan Yang menurut gue ini informasi penting banget Kalian juga semua wajib tahu Jadi bantu gue buat share video ini ke keluarga kalian, ke sahabat kalian Ke semua orang-orang yang kalian sayangi Supaya mereka gak stay di kamar itu Dan gue yakin juga kalian pasti gak ada yang mau Kalau misalkan disuruh stay di kamar itu Nah dari inisial-inisial hotel yang udah gue sebutin tadi Gimana nih? Apakah kalian udah pada tau? Atau kalian justru gak ada yang tau? Atau mungkin diantara kalian justru ada yang udah pernah menginap di hotel-hotel itu? Tulis di komen di bawah Segitu aja untuk video kali ini Dan as always guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku di Atamama Travel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Sampai jumpa